Intro Selamat malam pra netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Khes Khalifah balas tudingan perabu revolusi soal jis ya Ada kalimat laporan tukang rumput Benarkah katanya ya Surat itu benar-benar dari FIFA atau bukan begitu ya Banyak muncul spekulasi begitu kan Kalau bukan ya Kenapa kok ada logo FIFA begitu Tetapi kalau FIFA kenapa ya tulisan-tulisan di dalamnya Banyak yang melepotan katanya begitu ya Jadi ada apa begitu kan ya Karena kita lihat bahwa persoalan-persoalan politik sekarang kan Di satu sisi begitu ya Di satu sisi begitu hal yang politis begitu ya Saya kira tidak lepas dari situ Karena ini adalah panggungnya Erick Thohir begitu kan Tetapi ada satu yang kemudian ditulis oleh netizen begitu seperti ini ya Ini dari komentar-komentar dari netizen begitu ya Njir ngakaknya keputusan FIFA berdasarkan keterangan vendor Tukang rumput ya Kenapa nggak diundang datang Agak aja sih lebih fire daripada Erick Thohir dan PSSI Menjadikan jis sebagai arena politik terus ya Ngasih ongkos dan akomodasi oleh FIFA Nggak akan ya Nggak akan nyampe 6 miliar Senilai biaya ganti rumput Katanya begitu Ini masa begitu kan Mendatangkan FIFA saja bayar 6 miliar Bayangkan ya Apakah benar seperti itu Mari kita lihat saja begitu kan Ini dari netizen begitu ya Bahkan ya terus yang ngasih ongkos Atau akomodasi orang FIFA Nggak akan nyampe 6 miliar Katanya begitu senilai biaya ganti rumput Apakah benar seperti itu begitu kan Ini mari kita bacakan ya Lah katanya si Erick ya Sekolahnya di Amerika Masa ini nerangin surat kayak gitu Ini tipu-tipu 11-12 Ini banyak ya Dikiranya orang Indonesia Ngerti ya nggak ngerti Inggris mungkin PSSI mau pakai ejis ada kebanyakan drama Iya Karena apa? Karena nggak tahu sih apa ini bersifat politis atau tidak Begitu kan Bahkan ini Saya perhatikan format suratnya Seperti kurang teratur ya Alikmennya tidak justif ya Tidak menjustifi ya Penulisannya cuma pendek Menurut saya nggak lazim Coba bandingkan dengan surat FIFA yang Dari FIFA yang asli begitu ya Ini banyak di Di apa namanya Di Kok beda begitu kan Ya dari formannya saja kan Beda begitu Nggak tahu begitu dari mana ini Begitu ya Saya kira persoalan-persoalan ini Banyak sekali pro dan kontra begitu kan Melihat realitas dan perkembangan hari ini Dan bahkan ini dibongkar surat itu Begitu ini Kayaknya surat dibikin-bikin sendiri ya Bang Halis ya Masa surat resmi FIFA ya Gremernya balepotan gitu Coba deh tanya ke teman yang pintar bahasa Inggris Ini Satu Dua Tiga Empat Jadi artinya Ada sesuatu Apakah ini dari FIFA atau tidak Begitu kan Dan bahkan dalam Tergantung itu Katanya sih Katanya Begitu ya Untuk mendatangkan FIFA itu Apakah gratis atau bayar Begitu ya Evaluasi Tukang Rumput Begitu ya PSAC Domestic ya Pitch Expert Ya ini Ini baca sendiri Begitu kan Bisa di download disitu Begitu Jadi artinya apa Artinya masih dipertanyakan Masih diperdebatkan hal-hal seperti ini Begitu ya Jadi inilah bangsa kita Begitu Kapan mau maju bangsa kita Kalau seperti ini Terus Begitu ya Lapangan saja dipolitisasi Hanya disana sini Dipolitisasi dan sebagainya Dan pada akhirnya apa yang terjadi Seperti ini Begitu kan ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Beritanya Ini agak menarik Begitu ya Ini beritanya Ini menarik Begitu ya Gesolifak balas tudingan Prabu revolusi Soal jis ya Ada kelimat Laporan Tukang Rumput Benarkah seperti itu Begitu Bahkan di satu sisi Mengatakan bahwa Ini tidak mungkin Katanya surat ini Dari FIFA Katanya begitu ya Tapi hanya Erik Tohir yang tahu Begitu ya Loyalis Anies Baswedan Gesolifak membalas Tudingan terkait Unggahan ya Mengenai laporan Tukang Rumput Jis Baru-baru ini FIFA telah menyampaikan Pemberitaan Atau pemberitauan Resmi Tentang kondisi terkini Jakarta International Stadium Jis Bahkan di satu sisi Dalam pemberitaan tersebut FIFA menekankan Agar adanya Pergantian rumput Dan tentunya Program pemeliharannya Bahkan di satu sisi Dia harus Dilakukan Sebelum dapat digunakan Sebelum ya Digunakan Ya sebagai Salah satu Vino Rangkaian Putaran final Piala Dunia FIFA U17 Di satu sisi Namun Polemik terjadi Tak kalah Ya Tak kalah Isi surat tersebut Yang membahas Mengenai rumput Jis Hanya berdasarkan Hasil penilaian Dari laporan Tukang rumput Expert PSSI Di satu sisi Mengatakan Jurnalis senior Para bu revolusi Turut menyentil Pihak-pihak yang Sebelumnya Bersuara Ya lantang Membela Jakarta Internasional Segembangkan Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan Jadi saya kira Mesti apa yang diperdebatkan Kalau ingin maju Bangsa kita Begitu Dari segi olahraga Begitu ya Apalagi ya Sebab bola ini Adalah menjadi Apa namanya Hobi para Pecinta Yang ada Rakyat Yang ada Indonesia Begitu kan Ya rakyat Indonesia Begitu ya Ya pada akhirnya Kalau soal politis Sana sini Saya kira Agak-agak kacau Begitu ya Enggak tahu Begitu kan Padahal Padahal Sejelas-jelas Bahwa ya Hanya Masalah ini saja Begitu kan Ya Bicaranya si Erick Tohir Vulgar luar biasa Begitu ya Ya rumput gantilah Ini gantilah Dan sebagainya Begitu kan Ya komunikasinya Kurang pas Begitu kan ya Namun polemik terjadi Tak kalah isi surat tersebut Yang membahas Mengenai rumput JIS Hanya berdasarkan Hasil penilaian Dari laporan Tukang rumput XRPSSI Jurnalis senior Prabu revolusi Turut menyentil Pihak-pihaknya yang sebelumnya Bersuara lantang Membela Jakarta Internasional Setelah di JIS Kebangkaan mantan Gubernur di Jakarta Anies Baswedan Setelah keluar dari FIFA Atas JIS yang terkomendasi Ganti rumput Yang kemarin Bersuara kencang Dan menuduh Mempolitisasi Tiarab Ya Tiarab semua Kami undang bicara Di talk show Di dua hari Ini semuanya Mendadak Gak respon Atau sibuk Ujar Prabu Lewat cuitannya Bahkan Lattas Khalifa Kembali membalas Tudingan tersebut Ia pun membeda Isi surat dari Elektronik itu Katanya begitu ya FIFA And based on the Fake provided Dan berdasarkan fakta Yang disajikan Dalam laporan Pakar laporan Optimistik Tulis Giz Khalifa Itu artinya Seperti itu Begitu ya Bahkan surat FIFA Itu membahas Laporan PSSI Berdasarkan evaluasi Tukang rumput PSSI Begitu kan Bukan diganti Katanya begitu ya Hanya memberikan surat Bagaimana hasil Ya Dari Apa namanya Rumput itu Kira-kira seperti itu Begitu kan Lalu kemudian FIFA itu Mengirimkan surat Bagaimana hasilnya Kan begitu logikanya Begitu ya Mungkin PSSI Bercerita seperti ini Seperti itu Begitu ya Ia juga memberikan Penjelasan terkait dirinya Yang tak bisa diungkit Ya Ikut menjadi narasumber Di salah satu media nasional Hanya saja Giz Khalifa Kala itu berhalangan Karena ajakan mendadak Dan ini sudah memiliki Janji lainnya Bahkan saya dihubungi VAWA 1540 Dan acaranya Jam 17.30 Posisi saya Sedang di proyek ya Mengontrol Bangunan-bangunan rumah Yang sedang saya kerjakan Katanya begitu ya Jadi inilah Banyak-banyak Spikulasi Begitu kan Yang kemudian Apakah nanti FIFA akan Membatalkan ini Semua atau apa Begitu kan Ini sangat disayangkan sekali Padahal ini FIFA itu tergantung PSSI sebenarnya Begitu ya Kalau ini sudah layak Ya layak disitu Begitu ya Walaupun ada pengencekkan-pengencekkan Disitu mungkin hanya Diperbaiki sedikit Disitu Begitu Tidak seperti yang Diungkapkan oleh Si Erik Thohir Disitu Begitu Saya kira seperti itu Begitu Ini banyak sekali Pro dan kontra Begitu Tapi saya lihat bahwa Kalau ingin maju Bangsa kita Begitu kan Jangan sampai Ya satu ya Si PSSI itu harus Netral Begitu ya Jangan sampai di satu sisi Begitu ya Melihat bahwa Ya PSSI Dijadikan sebagai alat politik Di satu sisi Kalau ingin maju Ya netral saja Disitu Begitu Dan pada akhirnya Masyarakat akan memilih Disitu Begitu kan Apalagi Apalagi Tentu ini menjadi catatan penting Ya Si Erik Thohir Digandang-gandang Menjadi salah satu Calon wakil presiden Ya Kan sudah tahu Dia kan sudah punya Panggung Begitu kan Selain BUMN Dan sekarang Panggungnya PSSI Kira-kira seperti itu Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Hodari Podcast Raya Ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Disubscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn